Halo guys, let me get this track to the point langsung aja ya Karena sepertinya ini akan jadi video terakhir Ane membahas rumor soal Kamerader Gids Beberapa hari terakhir rumor soal Kamerader Gids semakin memanas ya Dan juga menandakan kalau penampakannya itu tidak akan lama lagi ya Bakalan terkuak nih si Kamerader Gids Jadi minggu ini akan jadi minggu yang krusial buat Ane Karena harus siaga terus untuk banyaknya berita setiap harinya Jadi pastikan juga kalian simak sampai habis ya Di video kali ini, ini adalah bahasan final untuk rumor seputar Kamerader Gids Ane nyebutnya sih seperti itu Karena Ane bakal bahas semua ya Dan ini terakhir soal rumornya Akan ada banyak banget Dan akan Ane bahas semua selengkap mungkin sampai muntah Ane gak tau bakal berapa lama durasi video ini Mungkin aja ya bakal lama karena bakal tak bahas lengkap sekali lagi Jadi setelah video ini beres Apapun rumornya soal Gids ya gak akan Ane bahas lagi ya Kecuali ada yang memang penting dan nyangkut lah ya Jadi sehabis itu ya kita tinggal tunggu penampakannya aja Jadi sehabis ini ya udah ya Kita tinggal tunggu penampakannya aja Info aja nih di awal ya Jadi tanggal penayangan movie-nya Revised Battle Familia itu sedikit lagi temen-temen Tanggal 22 Juli 2022 Dan juga ada berita kalo bakalan ada kartu gambarizing baru Yang ada kemungkinan membocorkan visual dari Kamerader Gids di tanggal 24 Nah ada kemungkinan kalo nanti si Gids juga bakalan keluar di summer movie-nya Revised si Battle Familia ini Ya samalah seperti Rider-Rider sebelumnya yang biasa disebut pre-series cameo debuts ya Sama kayak pas penayangan superhero Taisen Revised kan muncul tuh ya Dan langsung bocor itu semuanya ya Pasti ada aja gitu orang foto filmnya di bioskop lah Ngerekam sedikit lah Ngerekam suaranya doang lah dan sebagainya Pasti bocornya lewat situ temen-temen ya Jadi ya kalian juga udah harus tau nih patternnya kayak gimana Makanya anda kasih tau Jadi tanggal 22 dan 24 ini akan jadi tanggal yang sangat-sangat penting nih ya Anda sangat yakin sih periode tanggal 20-an itu Penampakan Kamerader Gids ini tuh sudah keluar Di periode sih gitu ya Atau bisa aja lebih cepet bahkan ya Jadi ya percaya aja lah temen-temen ya Ngerti ya temen-temen penjelasan anda sampai sini Jadi asalkan kalian setia, kalian stay tune juga Kita sama-sama diskusi Dan ngikutin perkembangan Kamerader Gids ini Anda janji lah pokoknya bakal kerja keras dan bahas Semaksimal mungkin pokoknya Jadi ya please banget ya temen-temen yang gak usah sotoy Atau sok-sokan ngasih tau Apa yang sudah pasti anda kerjain Atau bahkan sudah dijelaskan di video Ataupun di fanpage Jadi ikutin diskusi aja gitu udah cukup ya Sembari ngasih masukan juga boleh banget ya Sembari anda update-update ini Mohon maaf nih temen-temen ya Anda harus ngomong kayak gini nih di awal ya Soalnya jarang-jarang kan anda ngomong gini ya Buat menanggulangi aja gitu Karena ya masih sering terjadi Apalagi pas sebelum bahas revise juga kayak gitu gitu ya Dan anda juga yakin soal pembahasan rumor ini Pasti ada aja yang nyangkut Walaupun ya gak sebagian besar ya Jadi gak bisa kita sepelekan begitu aja nih rumor-rumor ini Jadi dari kemarin juga anda udah pernah bilang Kalian juga pasti tau ini bukan pertama kalinya Anda bahas rumor soal Kamerader Gids ya Jadi kita mulai pembahasannya Dan untuk rumor-rumor ini anda kasih tau Tanggal release rumornya masing-masing ya Jadi biar kalian juga tau Dan liat ini rumornya tuh berkembang terus gitu Dan ada progres ya rumor aja disini berkembang Kalau kalian juga pusing gitu ya Liat rumor-rumor di media sosial Banyak bener ini rumornya gitu Dan kadang itu kayak apa ya Tulisannya itu cakadut bahasa Jepang juga dan lain-lain Jadi pilihan tepat ya kalian nonton video ini ya Pede banget ya karena kalian ya tinggal nyumak aja gitu ya Jadi semua udah ana rangkum gitu di video kali ini Jadi sudah berpusing-pusing rialah disini ana rangkum semua rumornya nih ya Jadi udah ana aja gitu bagian pusingnya ya Jadi kalian tinggal nonton ya Langsung kita mulai dari 6 Juli 2022 Ini sih soal sinopsis ceritanya temen-temen ya Yang katanya ada sebuah perusahaan yang membuat turnamen pertarungan Untuk mempromosikan produk dari perusahaan mereka ya Udah kayak macam Genmu Corporation dan lain-lain ya Jadi bakalan ada pertarungan antara Kamerider gitu lah ya Jadi ya karena turnamen tadi Dan pastinya yang menang akan mendapatkan grand prize yang luar biasa Kalau Ryuki yang menang ya permintaan mereka itu bisa dikabulkan ya Dan dilanjut dengan deskripsi pemerintah utamanya si Gids disini ya Yang merupakan pemuda yang malas dan ikutan turnamen ini ya Ini pernah ana bahas pas live ya Ada yang inget gak? Ada yang ikutin live gak waktu itu ya? Ya pokoknya udah pernah ana bahas tapi gak apa-apa ana bahas lagi Pas bareng-bareng sama kalian waktu itu ataupun bahas Jadi secara sinopsis sih menarik lah murid ana temen-temen ya Karena ya dimana ana juga udah lama gak liat battle rider ya Rider banyak dan mereka itu bertarung satu sama lain Demi tujuan masing-masing juga Walaupun mirip-mirip Ryuki ya Tapi ya pengen liat aja gitu ana di era Raiwa kayak begitu ya Lanjut lagi dimana ini juga udah ana bahas kemarin Soal beberapa keyword yang akan jadi temanya si Gids ya Seperti bioteknologi, flowers, 3 riders to start, Akira Terus juga apalagi sih anagram dan lain-lain lah ya Jadi membahas juga soal hands-in device-nya Yang rumornya itu akan memakai bracelet ya Untuk si hands-in device-nya ini Dilanjut dengan beberapa tema rider-rider lainnya Yang akan muncul di Gids Ingatlah temen-temen ya yang rumor rider kedua Temanya itu shinobi atau ninja Terus ketiga itu jangsi Keempat itu banteng dan seterusnya Jadi kalian tinggal liat saja ya Lanjut masih 6 Juli nih ya Nih masih 6 Juli nih ya Yang katanya female rider dan juga secondary rider-nya akan bertemakan ninja knights ya Dan punya form kucing Tapi kucingnya beda tipe disini dua-duanya ya Dan bakalan pake topeng gitu yang bakal jadi ciri khas mereka masing-masing ya Sedangkan untuk Gids bakalan punya motif rubah Berwarna merah dan juga putih nih ya Wah Indonesia Udah lah Memang kalau rubah ya Identiknya itu merah, putih atau oranye ya Bisa dibilang ya Jadi bakal ada tema cavalry juga katanya ya Lanjut ini pengumuman soal di Axia Gids Karena katanya rider-nya itu bakalan banyak Dan juga mereka satu belt Soal satu belt ini juga sering banget disinggung temen-temen ya Seperti V-Buckle atau Sengoku Driver Tapi pastinya ada item berbeda-beda Untuk masing-masing rider-nya ya Nah kalau yang kayak gini Ana suka, semangat gitu Ngoleksi sih collectible itemnya Itu dia untuk 6 Juli Kita lanjut ke 10 Juli 2022 Ini sepertinya membahas soal tema-temanya nih ya Oh iya kalau misalkan sampai sini Atau nanti Ana bahas mungkin ada kesalahan atau gimana ya Tolong dimaafkan temen-temen ya Atau misalkan salah translatan ya Silahkan kalian koreksi Misalkan kalau ada yang udah lebih tahu infonya ya Oke Kita sama-sama koreksi aja disini ya Sama-sama diskusi juga ya Jadi ini soal tema-temanya nih ya Jadi pertama itu ada brace dan phone hands in Dan juga smartphone buckle Ini kemungkinan itemnya seperti ya ya Jadi ini menyambung sama yang 6 Juli tadi Soal brace ya Jadi disini disebutkan lagi brace ya Nah disini ditambahkan dengan gadget handphone atau smartphone Bakalan kayak gimana tuh ya Jadi kalau bahas smartphone ya pasti otak Ana ya Selalu kevaiz gitu kan Disini ada natural plus machine ya Ini mungkin kayak build temen-temen Benda hidup dan benda mati ya Jadi ada 2 benda gitu ya Jadi ini mesin dan juga alam ya Natural dan juga machine Awal-awal rumornya kan senjata dan juga binatang ya Jadi ingatkan yang axe dan wolf itu Kalau bahas alam ya ujung-ujungnya bisa ke binatang lagi sih temen-temen ya Dan ini yang unik temen-temen Customer dan juga company ya Perusahaan dan juga customer atau pembeli disini ya Menyambung lagi sama tadi soal perusahaan yang membuat turnamen itu ya Kalau sistemnya kayak gini ya Menurut Ana sih Bandai bisa jualan lebih gila lagi disini Karena base-nya disini ya udah ada gitu Di ceritanya si Gitz ini ya Itu perusahaan yang menjual barang ke si konsumen Barangnya itu apalagi kalau bukan item-item Kamerider Iyalah Lanjut katanya form dari Kamerider Gitz itu body armor Dengan karakteristik rubah di kepalanya Layaknya form rabbit-rabbit ya si build kan Yang kelincinya itu ketara banget Nah ini tuh rubah temen-temen ya Untuk rider keduanya itu kucing liar katanya Dan ninja yang berwarna hijau Untuk beltnya mereka ini sama Tapi ada item yang membedakan seperti yang Ana bilang tadi ya Jadi memang soal Gitz yang katanya bakalan tema hewannya itu rubah lagi itu ya Bener-bener kenceng banget ya Jadi ya sering banget disinggung soal fox atau rubah ini untuk hewan utamanya si Gitz ya Jadi udah bukan serigala lagi seperti yang di awal-awal itu ya Sekarang yang rame itu fox alias rubah temen-temen ya Memang ini rumornya kayak membahas hal yang sama Tapi ya beda-beda terus ya Cuman ya gapapa ya anda bahas terus temen-temen ya Katanya ada orang yang melihat proses shooting dari Kamerider berikutnya nih Ya apalagi kalau bukan Kamerider Gitz Katanya dia lihat langsung disininya Dan dia nge-post sesuatu yang relate sama yang dia lihat Jadi kayak dia tuh kayak ngasih clue gitu temen-temen ya Yaitu topeng rubah Kemarin Ana juga bahas kalau temanya rubah gini ya Kayak anbu di Naruto dong ya Kita lihat ya bener rubah atau bukan lah nanti ya Jadi cukup unik dan hewan yang cukup jarang sih ya Kalau mau pakai rubah Dan lanjut ini sih sepertinya rumor Kira-kira gambaran helmetnya kali ya Jadi masih dengan topeng rubah Dan mulut macam helmet Ghost Sager kah ya Jadi itu khas banget kan Sentai ya Ghost Sager Terus juga Car Ranger Apalagi yang ada mulutnya tuh Oh Ranger gitu ya Kalau di Kamerider kayak gimana kayak gitu ya Atau jangan-jangan bolong lagi bawahnya kayak Riderman ya Jadi ini kayak ngasih clue juga temen-temen ya Masih penasaran juga ya Bakalan kayak gimana ini temen-temen Lanjut ini ada dari Dukemon Salah satu moderator di forumnya Ranger Boards Kemarin Ana udah sempet jelaskan Gids katanya adalah Red Kitsune Yes Kitsune itu adalah rubah Jadi rubah merah jadinya temen-temen ya Kita akan melihat lagi Rider utama dengan warna merah Jadi kenapa ya Entah kenapa kayak menjual gitu warna merah ya Untuk warna utama si Rider utama ya Jadi kayak Dan Okabuto Saber gitu kan ya Jadi ini merah lagi katanya si Gids ya Dan buat secondary Rider-nya Si Ninja Rider Dia katanya malah Rakun disini temen-temen ya Atau rakun warna hijau disini Dan untuk collectible itemsnya nih Katanya adalah Ofuda Jadi pas anak search Ofuda itu semacam jimat gitu temen-temen ya Aduh gak kebayang Pak ya Itu anak kecil ngumpulin jimat Pak Kalau memang benar ini adalah collectible itemnya Dan dimanding dipanggil dengan nama Kamen Rider Si Gids ini Tapi Rider-Rider di Gids ini bakalan dipanggil sebagai Omen Riders Jadi gini nih temen-temen Omen itu orang-orang yang pake topeng gitu temen-temen ya Di Jepang ya Jadi ini bakalan menarik-menarik banget ya Jadi topeng yang kayak kalau di festival-festival Jepang Dijual kan ya Di Pampang disitu ada yang Apa ya orang yang mulutnya gini gitu kan Terus ada kayak rubah Terus ada macem-macem lah pokoknya topeng-topengnya disini ya Jadi kalau misalkan yang udah kita denger sejauh ini nih ya Ada jimat ada topeng Omen Ini bakalan Jepang banget temanya Ngerti kan temen-temen ya Nah lanjut ini katanya yang lagi syuting Kamen Rider Gids ya Jadi difoto sama orang dari jauh gitu Anda sih gak ngeliatan apa-apa Pak ya Tapi ada orang bilang ini syutingnya Gids Tapi ya gak tau siapa tau aja ngasal gitu kan Ya who knows lah ya Lanjut temen-temen masih rumor yang 10 Juli ya ini Banyak temen-temen ya Jadi sesuai yang di atas yang Anda bilang Wah ini Jepang banget kan dengan si Omen dan juga si Apa namanya Kitsune dan juga sama si Ofuda nya itu ya Tapi gak hanya itu aja Memang Jepang banget kesannya tuh kayak tradisional jadul gitu Tapi katanya bakalan punya nuansa cyber Cybernya maksudnya gimana ya Robotik atau cyberpunk gitu temen-temen ya Jadi ya apa ya tembanya Jepang banget Tapi futuristik juga gitu ya Jadi gak jadul-jadul banget Dilanjut setelah Rider nya berubah Rider nya itu bakalan masuk ke sebuah ruang dimensi gitu Layaknya apa ya Metafield lah Di Ultraman Nexus ya Cuman kalau seperti ini ya Anda udah melihat Apa ya Dawn Brothers gitu Udah pake kacamata kan Apa ya kayak avatar gitu temen-temen ya Terus untuk item-itemnya Bakalan punya kode QR Sudah pasti sih ya Udah ada pasti ada gitu Kode QR juga sebelum-sebelumnya ya Di stamp lah Di Rightwatch lah Terus juga ada di Wonder Rightbook Dan lain-lain ya Tapi disini katanya Bukan kode QR biasa Yang kita scan terus nanti Kayak semacam diarahkan ke web Bandai gitu loh ya Tapi nanti katanya bisa disambungin Sama si beltnya Buat ngeluarin suara-suara tertentu lah Wow luar biasa sih ya Nah lanjut Setelah penanyangan episode 43 Kamerada Revised Kan kita dikasih lihat ya Dengan penampakan dari bawah gitu temen-temennya Avility Life ya Jadi udah dikasih lihat nih Penampakannya cuman gak jelas gitu loh ya Jadi kita menduga-duga nih Selama seminggu sebelum debutnya Avility Life Wah bakal kayak gimana nih formnya ya Dan setelah Avility Life keluar Kita udah tau kan Oh kayak gini bentuknya kayak Holy Life kan Nah sempat ada dugaan Item dan juga Rider hijau ini Yang bakalan jadi formnya Ternyata bukan Bukan disini Apakah ada hubungannya si Rider hijau ini Sama Gids Atau iseng-isengan aja Karena anda lihat sih kayak kasar banget gitu ya Kayak Lebih kayak iseng-isengan gitu Ini kayak Dari box DXnya gitu loh ya Ada cap 50 tahun Kamerider Dan juga ada si itemnya gitu ya Itu dia 10 Juli Banyak bener emang temen-temen ya Dan lanjut kita ke 13 Juli 2022 Jadi ini rumor nama 3 Rider utama di Gids temen-temen ya Pertama ada Gids Ya Gids atau Gids ya temen-temen disini Terus ada Kamerider Kamui Dan juga ada Kamerider Hozumi Sekali lagi ini masih rumor temen-temen ya Jadi ini terus berputar Terus berkembang juga rumornya Langsung aja kita lanjut Ke tanggal 14 Juli 2022 Jadi ini adalah announcement untuk penampakan next rider Yang akan dikuat di majalah Terebikun edisi bulan depan Yang berarti akan keluar di akhir bulan ini Di akhir Juli ini ya Berarti ini skannya akan membahas apa saja yang ada di bulan Agustus nanti Jadi untuk tanggal rilis majalahnya itu Si Terebikun ini 29 Juli 2022 Biasalah temen-temen ya Kalian pasti udah tau Anak kan sering bahas Terebikun Terutama untuk form-form baru yang akan keluar Di Kamerider Revise Atau Kamerider Kamerider lainnya lah Yang lagi jalan ya Nah Terebikun yang akhir bulan ini Mungkin akan langsung menampakan beberapa scan Untuk Kamerider Gids ya Jadi ditunggu saja temen-temen ya Soalnya anak ingat pas Revise belum tayang aja Anak udah bahas soal si Mamot Genom dan juga Piteragenom Yang DNO sama Vice itu ya Sebelum tayang Jadi ini kemungkinan bakal keluar si Gids ya Di Terebikun akhir bulan ini Langsung temen-temen kita loncat ke 16 Juli 2022 Jadi masih rumor Ini katanya adalah penampakan Dari Kamerider Gids ya Jadi gak diliatin temen-temen sampai kepala Tapi kok berasa aneh dan Apa ya receh banget sih armornya gitu Kayak lokal hero ya Kayak apa sih temen-temen BTX tau gak Yang anime jadul tuh BTX Yang ada orang pake armor naik kuda Warna putih itu Nah itu tontonan kecil tuh ya BTX ya Kayak gitu yang anda liat ya Nah lanjut katanya Gids ini Bakalan pake motor di awal-awal Beneran motor temen-temen ya Jadi beda sama Revise yang Motornya tuh bisa terbang itu ya Apa sih namanya X Turismo ya Dan ya udah tau lah Pasti bakalan awal-awal doang naik motor Ini ya Terus Gids juga bakalan punya shell Yang katanya shell itu Layaknya buntut rubahnya Jadi sangat menarik nih Kalau misalkan bentuk helmetnya itu Rubah Terus buntutnya itu ya Kayak shellnya gitu ya Kayak nyambung gitu Itu menarik temen-temen Dan ketika Gids ini berubah foam Yang berubah itu Bagian atas dan bawahnya aja Ini anda gak tau Mungkin kepala sama armornya Mungkin layaknya Revise nih ya Ganti genom Yang berubahnya itu kan Body sama kepalanya doang kali ya Sementara ya sisanya kayak Dari pinggang ke bawah itu Kayak ya Balik lagi ke Rex genom gitu Base-nya gitu ya Jadi kayak cuman ganti gitu doang Kayak yang kayak gitu Juga apalah sih Rider-rider yang kayak gitu Ghost gak terlalu sih Saber kan ganti kiri-kanan Ya kira-kira gitu lah Zero-one tuh Zero-one juga kayak gitu kan Rata-rata cuman ganti Kepala Ininya Tangannya gitu Sementara bagian Ke bawahnya ya Udah sama aja gitu ya Nah ini yang anda bahas tadi teman-teman ya Katanya Kartu Gun Barizing Gids Itu bakalan dibagiin Tanggal 2 Agustus Jadi kalian harus simak terus nih Tanggal-tanggalnya nih Banyak tanggal-tanggal krusial disini ya Sedangkan Visualnya itu bakalan terungkap Di tanggal 24 Juli Makanya anda bilang ya Periode 20-an ya 22-24 itu krusial banget teman-teman ya Bisa aja Gids itu udah muncul Sesuai yang anda bilang Kira-saran tanggal-tanggal segitulah Lanjut teman-teman ya Untuk kroconya Katanya bakalan pake Jubah Merah Sepatu Badut Dan juga Topeng Alien Sedangkan mereka itu Bakalan bersenjatakan Tombak Dan juga pedang ya Jadi kayak Spear-spear ala Kayak Kaisi Tau gak sih Kayak Kaisi Itu tontonan-tontonan anda juga Dulu di MTV Atau kayak Dinasti Warrior gitu lah ya Spear-spear yang Ke Japanis gitu teman-teman Dan lanjut teman-teman Ini 17 Juli 2022 Jadi memang dari kemarin Ini tiap hari ya Dan Anne sudah kumpulkan ya Udah tinggal duduk Nonton Enak kan 17 Juli nih Ini membahas soal belt Dari Kamerader Gids ya Mohon maaf ya Ini Anne agak Kurang Mengerti juga Katanya 5 channel Gak tau 5 channel Atau mungkin 1 channel lah Atau gimana Dan juga distributor mainan Bakalan diumumkan Minggu depan Mungkin ya Mereka yang ngambil item Kamerader Gids Mungkin gak tau juga Teman-teman ya Jadi beltnya Katanya akan mempunyai 2 jenis props Dan di tengah beltnya itu Akan ada sebuah props Atau item Yang mengidentifikasikan Rider Masing-masing ya Jadi 2 jenis alat peraga Dipasang di sisi kiri Dan kanan sabuk ya 2 jenis alat peraga Sesuai dengan tubuh bagian atas Dan juga bawah Ksatria Oh gitu ya Jadi Beda nih ya Atas dan bawah Sesuai itemnya Jadi atas itu ada itemnya Bawah itu ada itemnya Yang anak tangkep sih Kayak gitu ya Bentuk dasarnya adalah Pemicu Apa sih ini Ngetahu Nama tentatif Sabuk dapat diputar Katanya Dan rentang Rotasi 180 derajat Kalau bisa diputar Gini Ngingetnya sama Ziku Driver Teman-teman ya Setelah rotasi Elemen tubuh bagian atas Dan bawah dapat diganti ya Jadi ya gitu Ganti armornya Misalnya Rotasi pemicu Diganti dengan Pemicu pendorong Ini translate-nya Kasar banget sih Jika Anda Menggunakan Kamerader Build Sebagai contohnya Jadi ya Tank rabbit itu Akan menjadi Rabbit tank Jadi bisa diganti-ganti Di switch-switch Sesuai dengan Si beltnya Yang bisa rentang Rotasi 180 derajat Jadi memang ini Masih kasar banget Ini deskripsinya Juga masih Kasar banget sih Jadi sulit dipahami Juga teman-teman Sulit dibayangkan Juga ya Nah soal ini Katanya Kamerader Gids Bakalan muncul Atau dikuak Di movie Kamerader Revised Dan juga Movie-nya Dawn Brothers Jadi bakalan ada Yang penting Pokoknya Di tanggal 24 Jadi kita Tunggu saja Teman-teman Terus juga Rumor Ini katanya Sudah dikuak Kalau motornya Kamerader Gids Itu Base-nya Dari motor Suzuki Hayabusa Jadi bukan Motor ini lagi Teman-teman Bukan motor Motor cross Gitu ya Biasakan motor cross Gitu ya Ya kita tunggulah Kayak gimana Ya Anda sih Rindu ya Kalau misalkan Kamerader itu Pake motor-motor Macam double Atau agito lagi Dan kabuto lagi Ya itu keren sih Memang motor double Itu menurut Anda Paling keren Pak Di antara seluruh Franchise Kamerader ya Lanjut teman-teman 18 Juli 2022 nih Masih lanjut terus ya Dan ini Rumor ya Yang masih kita bahas Teman-teman ya Jadi beltnya itu Katanya bakalan punya Semacam IC Chip Reader Di tengahnya ya Pokoknya Chip Reader gitu Dan memasukkan Itemnya ke belt Jadi mirip-mirip Masukin rubu kristal Ke rubu gyro Kayak gitulah Jadi sisi kanan Dan kiri belt itu Buat naruh Collectible itemnya Katanya Nah Kalau sisi kanan itu Item untuk mengubah Tubuh bagian atas Seperti yang Anda bahas tadi Jadi ini nyambung ya Rumor satu ke rumor satunya Lagi teman-teman ya Sedangkan item-item Yang disimpan Di kiri itu Untuk mengubah Tubuh bagian bawah Gids Ibarat build Kategori Benda mati itu Ditaruh di Kanan Sementara benda hidup itu Di kiri Gitu ya Jadi kalau build kan Ya asal taruh aja gitu Cuman ini kayak Dikategorikan lagi gitu ya Munik juga nih Jadi berarti ada holder lah Soal ini ya Di kiri dan kanan belt Mungkin ya Jadi collectible itemnya Ini bisa di mix and match ya Semau kalian juga Dan untuk Rider kedua Tanuki ya Si Raccoon ya Dan ketiga itu Kucing Betina Dan Rider keempat Katanya Terlalu spoiler Kalau dibocorin sekarang ya Jadi setelah semua perkiraan Kira-kira bagaimana Si Gids ini Katanya Desain Rider nya Tetap bakalan Simple Katanya gak ribet lah ya Jadi deskripsi yang tepat Katanya buat Ngegambarin Simple nya si Gids ini Seperti Neo Jetman Katanya ya Neo Jetman Mulutnya sedikit kebuka loh Temen-temennya di bawah ya Kan kayak burung gitu ya Terus kebuka gitu Jadi ini Relate loh Amat tadi Yang soal helm Goseiger Sama Rider Man Gila pak ya Ini sepertinya Adalah tampilan Kroconya Yang tadi udah Dibahas Di atas Temen-temen ya Jadi juba merah Terus juga Makae tombak Memang Japanese banget Ini temen-temen Lanjut Jadi cover dari belt Itu katanya Akan jadi Collectible itemnya Untuk tahun ini ya Kayak game dong Kayak si faceplate nya Gitu ya Tadi rumornya itu Collectible itemnya itu Jimat temen-temen ya Dan untuk item-item lainnya Bakalan tergantung Rider-rider lainnya Disini ya Jadi bakal Item-item ini tuh Yang bakal membedakan Rider satu Dengan rider lainnya Gitu lah Jadi bakalan ada Kayak faceplate game Untuk membedakan Rider-rider ini kan Kayak misalkan Game dan Baron Sama-sama pake Sengoku driver Yang membedakan kan Faceplate nya itu Temen-temen ya Kalau di versi DX nya Faceplate nya itu Sangat berpengaruh Biar si ridernya itu Berbeda Masing-masing Si standby soundnya ya Jadi ya Karena rumor paling kuat Juga driver nya Ya satu aja disini ya Katanya ya Jadi yang membedakan Item-itemnya itu Dan untuk rider ketiga Namanya itu katanya Nago Kempat itu Belum tau Kelima itu Merry Rider ketujuh itu Ginpen Dan untuk rider ke delapan Bakalan muncul Di periode natal katanya Jadi dia ini katanya Si rider ke delapan ini Tipe-tipe rider antagonis Yang muncul di Periode natal Mungkin kayak Tauser lah ya Sisanya Silahkan kalian lihat Dan coba baca sendiri Temen-temen ya Gila sih Banyak banget Untuk bagian ini Sekalian Ane break bentar Buat minum pak Aduh Ampun pak Jadi memang temen-temen ya Ini Gids belum tayang Tapi Bahas rumor nya tuh Udah bener-bener jauh banget Temen-temen ya Udah sampe rider ke tujuh Rider ke delapan lah Udah gila emang ya Tapi sekali lagi Tidak bisa dispelekan Mungkin aja Ada yang nyangkut ya Lanjut Masih di delapan belas Juli Ini sih sama kayak di atas ya Soal kartu Gunbar Rising Yang bakalan dibagikan Di bulan Agustus Ini juga ada kesinambungannya Atau movie revised Yaitu Battle Familia Dan disini masih disinggung Soal tanggal Dua puluh empat Juli ya Memang bakalan jadi Tanggal yang penting ya Di kalender udah tak buletin Entah segede mungkin Entah dua empat ya Lanjut Tanggal 19 Kemarin aja itu udah Baru 18 temen-temen ya Jadi ini Kemarin ya Berarti kalau gak salah ya Oke 19 nih ya Ada prediksi Rider keempat Yang katanya itu Spoiler banget ya Kalau dibocorin Katanya tipe-tipe Rider berat Disini Macam Kamerader Buster Memang Kamerader Buster Adalah Fort Rider juga Di Kamerader Saber Jadi katanya ada Beberapa bagian yang Oversize gitu ya Karena dia ya Tipe berat sekali lagi Dan katanya Bagian-bagian yang Oversize ini Yang bikin dia itu Kelihatan kayak Maskot Katanya ridernya Katanya dia itu Punya Chinese motif Atau Motif-motif China Hewannya itu Panda Dan nama Kameradernya Itu rumornya Katanya akan bernama Kamerader Dapan Nah ini pernah Anda bahas ya Soal anagram Itu loh temen-temennya Gids jadi stage Ini panda Jadi Dapan Nah itu dia Nyambung Nyambung lah gitu kan ya Terus juga 7 Rider utama Di serial Gids ini Bakalan mirip-mirip Katanya ya Jadi referensinya itu Dari Neo Jetman Sama krocok-krocok Di Black RX Yang namanya itu Capu Ingat gak Nanti Anda kasih lihat aja Fotonya ya Untuk rumor Nama drivernya adalah Select Driver ya Ini tentu bukan Nama final Sekali lagi ini masih rumor Semua bahasan ini juga rumor pak ya Ini ada jadi kebayang Select karakter Atau select item gitu loh ya Jadi kayak Karena Drivernya itu satu Jadi kayak Select your item gitu Untuk berubah ke Rider tertentu gitu Mengingat banyak rider Menggunakan belt yang sama Sekali lagi Jadi setiap armor Atau rider itu Mempunyai Senjata khas Masing-masing Pastinya ya Cuman Si Tanuki rider Atau si secondary ridernya Yang tadi Yang racun itu ya Yang gak diperlihatkan Senjatenya di awal-awal Karena alasan spoiler disini Rider kedua Dan kedelapan Katanya bakalan punya Belt yang sama Tapi berbeda dengan Gitz Ini agak membingungkan Emang katanya Lu bilang Beltnya semua sama Sekarang Rider kedua Beda sendiri katanya Tapi Rider kedua Dan rider kedelapan Sama beltnya Pusing saya pak ya Sangat pembimungkan Emangnya Jadi ibarat gini temen-temen ya Sento Make wheel driver Sementara si Banjo Dan juga si Kazumin Yang jadi Cross charge Atau si Gris Mereka itu Make crash driver Kira-kira kayak gitulah Mungkin penggambarannya ya Agak bingung Anak juga nangkepnya gimana Nah terus Gitz bakalan bisa kita lihat Di Summer Movie Revised Jadi ini sering banget Disinggung nih Di rumornya Soal Summer Movie Revised Yang katanya Dengan pedenya Mereka bakal memunculkan Si Gitz Giliran gak muncul Awas aja kecewa ya Dan rumor press con Dari kabar dari Gitz Itu akan dilaksanakan Tanggal 27 Bentar lagi dong Kalau 27 pak ya Rider-ridernya itu Akan punya unsur Seperti rider-rider Dari Zack di Kabuto Dan juga Ames Dari Zero One Jadi ya Itu temen-temen ya Karena beltnya sama Mungkin tampilan mereka itu Juga mirip-mirip ya Dimana inner suite-nya Mungkin sama Bagian kaki juga sama Terus juga yang membedakan Ya paling cuman armor Sama kepalanya aja gitu Tapi ya mirip-mirip gitu ya Kayak gimana ya Kayak ya itulah Zabi Kickhopper Punchhopper Susword gitu ya Itu kan Rata-rata mirip ya Bagian inner suite-nya kan Hitam gitu Beltnya yang seperti itu Yang simple ya Yang silver ya Kira-kira kayak gitu Mungkin yang mereka Kasih gambarannya di rumor ini Lalu ada kamar Rider Mary Yang katanya adalah Rider kelima Nah ini Dipertanyakan soal Gendernya katanya Rider satu ini Cewek atau cowok Ini si Mary ini Yang gak penting sih ya Tapi disini Anda bahas semuanya Apa ya Sampai muntah Sekali lagi Disini juga membahas Soal Gids Yang katanya bakalan ada Unsur yang berkaitan dengan Logo title-nya Yang huruf A-nya itu Besar sendiri teman-teman ya Kan udah ada Oficial logonya ya Dari si Gids ini ya Yang katanya jadi Kuping rubahnya itu Teman-teman ya Sumber lainnya itu Merumorkan akan ada Unsur-unsur hewan lain Semacam kayak Zebra Landak Dan lain-lain lah Semoga ya ada Hewan-hewan unik ya Karena mengingat Gids juga sendiri Udah unik Rubah gitu ya Cukup jarang gitu Dan disini ada Percakapan juga Antara leakernya Dengan orang gitu ya Ini juga Anda sampai bahas Dia disini nanya Mengenai size beltnya Si Gids ya Sampai ada tanggalnya Jamnya juga IP-nya juga ya Udah ini Sebatas itu doang Teman-teman ya Ada rumor juga Mengenai form lainnya Dari si Gids ya Selain rubah Jadi bakalan ada Gids Ninja Kaiju Form Dan Gids Beast Zombie Form Ini gak tau Memang Apa ya Alternatif formnya Atau gimana ya Pokoknya ini Gids Ninja Kaiju Form Dan juga Beast Zombie Form Jadi ada dua ya Ninja dan juga Kaiju Beast dan juga Zombie Dan ini semakin membenarkan Rumor soal Gids Yang temanya itu Adalah rubah Jadi teman-teman Ini yang penting nih Jadi di event Kamerader 50 tahun Exhibition Terlihat Revice Ya Si Revice dan Vice Ini dan beberapa Cheerleader gitu Menari dengan lagu What Does The Fox Say Lagunya siapa Yelvis Kill Kalo soalnya What Does The Fox Say Jadi kayak Seperti apa nih Suara rubah Emang lucu ya Lagu itu teman-teman ya Ini Bener-bener Seakan ngasih clue Gitu loh Buat Gids ya Jadi kayak Yang kita bahas nih Di rumor nih Soal rubah-rubah-rubah ya Terus Si Revice nari dengan Lagu ini gitu Kenapa gak nari Lagunya Live Devil Gitu kan Ini malah lagunya itu What Does The Fox Say Selain itu juga Ada pertandingan Baseball juga Disininya Nah ini sih kayak Ya pokoknya Jadi penasaran gitu ya Apakah bener nih Si Gids ini ya Bakalan rubah Gitu loh Lanjut teman-teman Masih ada Ada sebuah sumber Ngeklaim Kalau seperti yang dia Liat di tempat Shooting Senjata utama Gids itu adalah Pistol Yang matching Dengan temanya Si Gids Pistol dengan Bentuk rubah Mungkin ya Kalau dibayangan Karena dibilang Disini yang matching Katanya dengan temanya Si Gids Pistolnya Ada rumor juga Ketika si Gids ini Berganti foam Suaranya itu Akan sangat sederhana Cuman ya Earworm lah Bisa dibilang katanya Katanya bakalan Kedengeran seperti Ryu Soldier Disini ya Dimana ya Ganti-ganti gitu Teman-teman Lanjut disini juga Membahas soal Katanya ada senjata Yang berupa palu Nah ini entah Punya Gids Atau punya siapa Terus juga disini Katanya Membahas soal Si Apa ya Si beltnya katanya Dimana katanya Ada standby soundnya Terus juga Handscreennya Terus juga Untuk si standby finishingnya Dan juga finishingnya Ini kayaknya Sepertinya sih Udah Banyak terjadi lah Di rider-rider Akhir-akhir ini Teman-teman ya Katanya sih Si Hammer ini Kemungkinan bakal dipake Sama si Fifth atau sixth Rider lah Mungkin ya Terus juga Yang lainnya sih Disini ya Masih membahas soal Si Gids Temanya adalah Rubah katanya Yang warnanya itu Merah teman-teman ya Terus juga disini Kenapa tiba-tiba Membahas soal Anubis juga gitu Memang ini Wah Gila sih rumornya Kasar banget pak Kira-kira lah Seperti itu Terus lanjut Teman-teman Ini ada yang lumayan penting Ini kayak dari Website resminya Toei Ini disini Sourcenya teman-teman ya Jadi setelah Lewat proses Translasi yang Lumayan kasar Tapi coba Anda translate disini ya Dan kita bahas Jadi katanya Disini ada Peluncuran Minggu depan Katanya ada hubungannya Juga dengan Kartu Gunbarizing Terus juga foto-fotonya Juga bakalan turun Dalam minggu ini Terus tayangan Perdana dari Kamerader Gids Itu 4 September Katanya Coba kita lihat Tanggal bener Apa enggak 4 September 4 September Bukan sih 4 September Hari Kamis nih Cuman ini dari Website resminya Toei loh teman-teman ya Terus juga katanya Sabuk pengendara Sama Berarti disini Menyinggung soal Belt Kameradernya Yang sama Bedanya Muka masing-masing Rider itu Mirip Kaimu Apa tuh Kaimu Gaim Mungkin maksudnya Disini ya Terus lanjut Bola terlipat Dan terbuka Seperti pistol Karen Apa sih Ini ngaco banget Pak Emang kalau Jepang Ditranslate langsung Ke Inggris itu Ya Kasar banget Jadinya ya Tetapi orang asing Kecil adalah Hal-hal menarik Beberapa akan menjadi Pesona Beberapa akan menjadi Jimat Katanya ya Jadi ini Menyinggung soal Jimat tadi Yang jadi Collectible itemnya Sebuah sepeda motor besar Itu bisa berjalan Dengan nyata Itu bisa berubah Menjadi rubah raksaksa Oke Jadi motornya katanya Bisa berubah Jadi rubah raksaksa Walaupun ya Rubah raksaksanya Ini CGI pastinya ya Tetapi sumber lain Mengatakan berubah Menjadi elang juga Mungkin milik Pengendaraan lain Oke Jadi Kamerader lain itu Mungkin punya Kendaraan lain gitu Dan bisa berubah Jadi binatang juga Dalam Saiz raksaksa ya Mungkin elang Nah kalau si Gitz ini Rubah gitu Orang-orang melihat Desainnya mengatakan Itu modern Katanya temanya itu Cybernetic Dan juga plus Japanis Jadi anda suka sih Yang kayak gini ya Jadi kayak Game apa ya Game apa ya Yang Kayak gini ya Cyberpunk juga kan Kita sempat ke Jepang Kalau gak salah ya Ya pokoknya kayak gitulah Jadi Akira sih Cybernetic Jepang itu Akira atau si Siapa sih Si Scarlett Johansson itu Ada main live actionnya lah Pokoknya itu Terus juga karakter utama Gitz Adalah rubah berekor sembilan Lu pikir Naruto pak Ngakak gue Terus nama-nama pengendara telah bocor Ketiga Nago Keempat Tidak diketahui Karena ya tadi Heavy spoiler Lima itu Mary Tujuh itu Ginpen Delapan itu Belum dikasih tau Ya itulah Masih ada teman-teman Lanjut lanjut Ayo semangat Semangat Anda sebenernya udah Teler pak ini ya Cuman lanjutlah Masih semangat nih Dan ini yang terbaru Baru banget Keluar malam kemarin lah Pokoknya ya Jadi thank you Mike Udah bantu-bantu juga Ini nge-sortir-sortir ya Lanjut teman-teman Ini seperti ada kayak Karakter poster Dari movie-nya Revised Battle Familia Dimana Disini ditampakkan Karakter-karakter Dengan si rider-nya Disini kan ya Iki Revised Vice Kamerader Vice Terus juga ada si Daiji Dengan si Kamerader Life Terus juga Sakura Jan gitu lah Terus juga ini yang Dimana Bocor si Tamaki Over Demons Nah ini ada Dua poster yang Tanda tanya Jadi ini kemungkinan Aja adalah Si Kamerader Gids Masih dirahasiakan Disini teman-teman ya Jadi ada kemungkinan besar Si Gids ini bakal muncul Di Battle Familia Lanjut teman-teman Nah disini ada Another concept Remember the right one It's a fanmate lah Jadi disini ya Seperti biasa Fanmate ya Orang bikin Kira-kira kayak gimana sih Si Gids ini teman-teman Ya kira-kira seperti ini Digambarkannya ya Jadi Tema rubah Memang sangat Panas lah Buat Kamerader Gids ya Di rumor akhir-akhir ini Lanjut teman-teman Ini ada sketch Dari Kamerader Gids Jadi sepertinya ada Orang gambar Iseng ya Dia itu lihat rumornya Terus coba digambarkan Dengan kasar ya Lewat kertas pensil Disini kelihatan banget Terus juga disini Dia sampai bikin Kira-kira Beltnya itu Akan seperti apa ya Memang kasar banget ya Udah kayak Anak SMA SMP Gabut di kelas Gambar-gambar aja Kayak begini Coba kita gak tau ya Ini kan Kalau Yang Ana lihat Sejauh ini sih Bagus loh ya Yang kita punya aja Lokal Fan-fan lokal Ngegambar Kamerader Gids Sesuai dengan rumornya Itu menurut Ana sih Masuk banget ya Akan sangat exciting Kalau bener-bener Jadi kenyataan gitu Terus juga Masih ada lagi temen-temen Ini baru banget juga Dari twitternya T.L. Savage ya Jadi katanya Disini Membahas soal Kemunculan Kamerader Gids Di summer movie-nya Revised ya Jadi katanya Gids itu bakalan punya Black suit Atau suit yang Warna hitam temen-temen ya Terus juga ada unsur Putih Dan juga ada Unsur merahnya juga ya Yang seperti yang kita bahas tadi Terus juga Fox Max on helmet Katanya ya Jadi helmetnya ya Pasti rubah Kalau memang temanya rubah ya Masa di dada gitu Tiba-tiba rubahnya ya Nggak mungkin lah ya Lanjut disini katanya Ketika si Gids ini muncul Suaranya itu Disamar-samarkan gitu loh Jadi mirip Kamerader Meteor Pertama kali Dia itu Muncul Jadi suaranya bakal Robotik banget gitu loh Jadi kita nggak bakal Mendengar suara Pemeran utamanya Terus disini katanya Membahas soal Fighting style-nya si Gids ya Karena tadi Dibahas juga katanya Soal Kamerader Gids Gids yang bakal punya Senjata pistol Yang katanya Satu tema Atau satu motif gitu ya Jadi katanya dia itu Gunslinger gitu loh Fighting style-nya ya Jadi ini cukup unik Dimana para kamerader Rata-rata ya Pakai pedang gitu ya Tapi ini gunslinger Fighting style katanya Dan juga dia punya Sniper attack Jadi itu katanya Adalah pistol keduanya Terus juga ada Flamethrower juga Teman-teman Dan lain-lain lah ya Itu dia Terus juga katanya Si Gids ini Nggak cuma bakal muncul Di summer movie-nya Revice Tapi bakal muncul juga Di movie-nya Dan Brothers Sama si Revice Dan Vice Avataro Gears katanya ya Itu teman-teman ya Si Gears-nya Collectible itemnya Si Dawn Brothers Aduh Ini gila ya Terus juga lanjut Ini masih ada sketch lagi Dari si Kamerader Gids Kira-kira bakalan seperti apa Ya Rubah lagi Rubah lagi Teman-teman ya Jadi Ini sih kayak Ultimate Revice ya Kupingnya mirip tuh Kayak gitu teman-teman ya Nah lanjut teman-teman Ini Daftar-daftar Merchandise Dari si summer movie-nya Si Revice Battle Familiar Dan juga movie-nya Dawn Brothers ya Kalau kita lihat Ini banyak banget itemnya ya Ada poster lah Ada gantungan lah Dan segala macem ya Disini Banyak banget Item yang Tanda tanya Tuh Ada di nomor 2 Ada di nomor 3 Ada di nomor 4 juga Banyak yang tanda tanya Ini Antara Si Kamerader Gids Atau Ini itu Oh ini Form Form barunya Si Revice ya Yang bakal muncul disini Teman-teman ya Yang katanya pake Apa sih Stem yang itu ya Yang kataan gabungan itu ya Kamerader Igarashi Kalau gak salah Ya antara 2 itu Antara Gids Atau form barunya Si Revice Yang bakal muncul Di summer movie ini Dan lanjut teman-teman Masih ada lagi Ini rumor Soal penulisnya Katanya ya Jadi rumornya Katanya penulisnya itu Adalah Yoshida Reiko Yang biasa itu Menulis anime-anime katanya Yang semacam kayak Bakuman Terus juga Silent Voice Dan juga Violet Evergarden Itu Violet Evergarden Menurut Anda visualnya keren ya Tapi Anda belum nonton pak Yang udah nonton Mungkin boleh drop Kayak gimana Gaya penulisannya Buat Yoshida Reiko ini Dan terakhir teman-teman ya Semakin menjelajah Twitter Semakin masuk lagi Disini Anda ya Dan disini Anda Menemukan foto gini ya Entah ini bener atau enggak Ya Katanya sih Ini lagi proses syuting Kamerader Gitz ya Lagi lawan keroconya ya Kita lihat ada logo Gitz juga disitu ya Terus juga Eh masih ada lagi ya teman-teman Disini ada kayak fan art gitu Ini keren sih ya Jadi ini kan dikasih tau ya Tadi di rumor-rumornya Rider-nya banyak ya Ada Gitz Ada si Merry Ada si apa lagi Jipen Terus juga ada si Tanuki Dan segala macam itu ya Nah Dia itu coba gambarin disini ya Jadi disini ada kayak si Gitznya Ada si Rider-Rider lainnya juga ya Ada juga logo Kamerader Gitz Yang sudah dia warna disini Kalau Anda lihat sih ini fan artnya keren Cuman lebih mirip kayak Garo ya Bukan kayak Kamerader pak ya Jadi unsur Rider-nya kayak udah gak kelihatan lagi ya Ya tapi semoga ya masih adalah kental gitu ya Mengingat ya Deathstream menurut Anda sih Unsur Kamerader-nya keren gitu ya Yang muncul di akhir-akhir Revise gitu Semoga ya Gitz juga seperti itu Tol Sasuk hari ini sampai sini temen-temen ya Terima kasih loh sudah menyimak bacotan Anda Dan juga rumor-rumor ini sampai habis Luar biasa Jadi udah Udah mual Anda juga gak akan bahas lagi Sekali lagi kecuali ada yang penting ya Gak akan bahas lagi Sampai nanti penampakan resminya Jadi Anda udah kasih tau Tadi tanggal krusialnya ya Antara 22 atau 24 pokoknya Jadi berjaga-jaga saja temen-temen Pastinya sebelum Anda bahas di Tol Sasuk Anda update dulu di Fan Pack Jadi siap-siap nih ya pasukan Agan Reza Meramaikan Fan Pack ya Buat kemanculan pertama Kamerader Gitz Ini ditunggu banget sih Makanya rumornya juga seabrek pak Terima kasih banyak yang sudah menyimak temen-temen Jangan lupa diskusi ya Kalau misalkan kalian juga punya Dato dapet rumor menarik Yang kira-kira masuk akal Silahkan kalian tulis aja di kolom komentar bawah Terima kasih banyak guys Capek banget pokoknya ya Jangan lupa lah diskusi ya At least appreciate lah Yang Anda udah bahas semua disini ya Terima kasih guys Bye-bye 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 Bye-bye